Oke baik kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya sudah terdengar jelas? Waalaikumsalam. Suara bapak sudah terdengar jelas Pak. Oke, di sini ada Pak Adi Sujiwo. Beliau staff di Adjans Lab, yang lab robotik. Nah nanti beliau akan memberikan materi di pertemuan pekan depan, di riset beliau tentang mobile robot di dunia nyata. Itu tidak salah tentang mobil. Oke, baik kita masuk ke materinya ya. Jadi untuk pekan depan yang mengisi Pak Adi Sujiwo. Nah tentu saja dengan kasus yang nyata. Dengan contoh kasus dari disertasi beliau di Nagoya. Oke, untuk hari ini kita bahas konsep locomotion. Jadi yang pertama kita bahas robot berkaki. Kenapa kita pakai robot berkaki? Kemudian setelah itu ada robot yang di udara, di air. Nah kemudian pertemuan selanjutnya adalah robot beroda untuk pekan depan. Kemudian untuk hitung-hitungannya kinematika sudah disampaikan oleh Bukarlisa. Jadi ini nyusul nih. Materinya agak lompat-lompat. Oke, jadi locomotion ada di sebelah sini. Motion control, path execution, kemudian perintah ke aktuator, baru dia berjalan robotnya, acting. Nah untuk konsep locomotion yang meniru dari dunia, dari alam, itu ada banyak. Ada jenis-jenisnya, ada flow di dalam suatu channel. Kemudian crawl, ini ulat. Jadi dia berjalan di atas perutnya. Dipakai gerakan longitudinal. Kemudian sliding, contohnya ular. Jadi gerakannya transverse, kanan-kiri, kanan-kiri mengular. Kemudian running, jumping, dan walking. Ini running, jumping ini 4 kaki. Kemudian yang walking 2 kaki. Ini adalah jenis-jenis gerakan yang ditemukan di alam. Kemudian yang kolom berikutnya adalah resistance. Jadi ada hambatan. Kalau misalnya merangkak, itu ada gaya gesek yang membatasi. Jadi untuk crawl, ini nggak bisa, kecepatannya tidak bisa tinggi. Terus sliding juga sama nih. Tapi ada juga nih robot yang sliding, cuma buat konsep saja. Tapi dia tidak bisa bergerak dengan kecepatan tinggi. Ya mungkin ada kelebihan yang lain untuk gerakan sliding ini. Oke, kemudian running dan jumping. Ini modelnya nanti bisa pakai inverted pendulum. Atau kalau di sini multi-link pendulum. Tergantung kita memodelkannya pakai apa. Kalau multi-link pendulum berarti nanti untuk membuat kakinya, kita perlu misalnya 1, 2, 2 servo untuk tiap kaki. Ini linknya ada 2 soalnya. Kemudian untuk walking, ini modelnya bisa pakai rolling polygon. Nanti kita lihat di selanjutnya. Ini bisa pakai seperti ini, bisa pakai inverted pendulum. Oke, kemudian konsep yang tadi ditemukan di alam. Jadi tergantung makhluknya ya. Adaptasi terhadap karakteristik lingkungannya. Kemudian adaptasi terhadap ukuran relatif terhadap alamnya. Misalnya kalau ukurannya kecil itu biasanya serangga kan ya. Lebih banyak yang pakai sayap dan lebih efisien terbang. Kalau ukurannya besar ya nggak bisa pakai sayap. Ada nggak yang gede? Nggak ya. Jadi ya tergantung ukurannya juga. Kemudian konsep yang ditemukan di alam tersebut susah untuk diimitasi, untuk ditiru secara teknis. Ya karena tidak memakai roda. Kemudian ya kadang seperti roda. Seperti roda yang tadi berjalan. Itu modelnya bisa pakai poligon. Seginam. Kemudian untuk makhluk yang kecil itu biasanya lebih banyak terbang. Oke oleh karena itu yang dipakai, yang paling banyak dipakai adalah roda. Jadi robot beroda atau caterpillar. Caterpillar ini apa ya? Track. Kayak tank gitu. Dia pakai track sendiri. Jadi pakai roda juga. Tapi rodanya diselubungi oleh track. Jadi yang locomotion berbasis kaki. Itu masih dalam topik riset. Oke kemudian pilihannya tadi ada banyak. Apakah mau berjalan atau rolling, gelinding. Nanti tiap pilihan ada trade-offnya ya. Jadi ada berapa jumlah aktuator yang diperlukan. Kemudian kompleksitasnya. Kemudian kesulitan untuk mengontrol. Ini kontrol expense. Kemudian efisiensi dari energi. Kalau roda kan efisien ya. Karena dia ngelinding aja. Asalkan medannya nggak terlalu bergelombang. Nggak terlalu kasar. Jadi kita lihat untuk efisiensi energi disini nih. Jadi yang sumbu Y ke atas ini unit tenaga yang dikeluarkan. Ini skalanya logaritmik ya. Jadi dari 0,1, 1, 10, 100. Jadi logaritmik. Kalau yang linear mungkin nanti chartnya nggak nyampe. Jadi ini disininya dituliskan logaritmik. Ini satuannya HP per ton. Jadi butuh power berapa HP untuk menggerakkan berapa ton. Berat badannya. Kemudian yang di sumbu X ini adalah kecepatan. Dalam mil per jam. Ini juga logaritmik. 1, 10, 100. Oke kita lihat yang paling efisien adalah rail. Ya pakai rail. Railway. Jadi friksinya minimal. Yang besi dengan besi. Kemudian yaudah itu paling efisien. Kalau sudah rolling itu susah dihentikan. Yang remnya yang susah. Pakai rail. Kemudian ada yang pakai flow. Ini nggak susah nih. Gimana yang flow. Jadi ngikut flow aja di channel. Terus yang paling tidak efisien adalah crawling. Jadi butuh energi yang tinggi untuk mencapai kecepatan yang tidak kenceng-kenceng amat. Sampai sini kira-kira 5 mil per jam. Kemudian untuk yang pakai roda yang ini tire on soft ground. Ini roda di tanah yang becek. Nah ini untuk yang beroda. Ada rail. Ada yang ini contoh untuk energi yang dikeluarkan kalau tanahnya tidak rata. Kemudian running, walking. Oke. Jadi untuk running dan walking ini nanti bisa kita pakai berbarengan. Jadi misalnya kita membuat robot berkaki 4. Nah untuk kecepatan rendah kita pakai walking saja nih. Kenapa? Karena energinya lebih sedikit untuk gaya walking. Namun kalau butuh kecepatan yang tinggi baru running. Jadi bisa kita program robotnya. Gaya berjalannya. Oke nanti di belakang. Kemudian Nah ini banyak lagi ya kriterianya. Jadi movement dari kakinya juga ikut dihitung. Kemudian COG-nya juga nanti berubah. Pas gaya dia berjalan. Beda ngangkat kaki. Beda COG lagi. Center of gravity. Kemudian ada loss. Jadi pas berjalan kan kakinya dari belakang. Terus ditarik ke depan. Nah pas kakinya ke depan full itu kan berhenti. Nah itu energinya loss itu. Hilang di situ. Karena dari gerak dia berhenti. Gerak berhenti. Gerak berhenti. Itu energinya banyak yang hilang. Kalau roda kan ya dia terus rolling. Kecuali kalau di rim. Untuk yang beroda. Oke kemudian karakteristik untuk konsep locomotion ada stabilitas jumlah titik kontak. Nanti ada dua macam stabilitas. Stabilitas statis itu berarti minimal tiga titik kontak. Jadi robot misalnya punya empat kaki. Itu kalau mau stabil statis. Saat bergerak dia harus ada tiga titik yang kontak ke tanah. Jadi geraknya majunya satu kaki satu kaki. Itu dia stabil statis. Nah ini nanti minimal tiga. Kalau mau stabil statis. Yang kedua adalah stabil dinamis. Jadi dia bisa apapun. Pokoknya mau semua kaki lompat semua juga bisa. Itu stabil dinamis. Yang stabil statis ini ya lebih. Apa ya. Lebih gampang ya di program. Jadi kita nggak memikirkan keseimbangan lagi. Karena kalau tiga titik kontak itu di tanah dia pasti seimbang. Ya kan. Misalnya kita punya meja. Minimal kan kakinya tiga tuh. Biar dia bisa berdiri. Jadi kalau dia berhenti. Di fase apapun. Robotnya tetap tegak. Nggak akan jatuh. Nah tapi yang stabil statis ini lambat. Karena dia geraknya harus satu kaki satu kaki. Untuk robot berkaki empat. Nah kalau mau cepat pakai stabil dinamis. Nah tapi lebih kompleks nanti. Untuk gerakannya. Dan kalau dia nge-freeze di tengah-tengah pose-nya. Ya dia akan jatuh. Misalnya pas gayanya dua kaki-dua kaki. Nah pas dia berhenti dua kaki. Di tanah dua kaki di udara. Robotnya mati nih. Nah dia akan jatuh. Oke jadi tergantung dari jumlah titik kontak. Nanti ada stabil statis, stabil dinamis. Oh yang ini nih. Static atau dynamic. Kemudian center of gravity. Jadi titik tengah beratnya. Titik beratnya itu harus ada di tengah-tengah ketiga titik. Untuk stabil statis. Ya misalnya kayak meja tadi ya. Meja tiga kaki. Terus kita taruh beban yang berat di tengah-tengahnya. Itu akan stabil. Tapi kalau kita taruh beban yang berat itu di pinggir. Ya mejanya akan terguling juga. Jadi syaratnya kalau untuk stabil statis. Titik kontaknya minimal tiga. Kemudian center of gravity-nya ada di tengah-tengah. Di tengah-tengah titik kontak tersebut. Oke kemudian karakteristik dari kontak. Jadi kakinya yang menempel ke tanah. Bisa titik kontak atau area kontak. Jadi kakinya itu bisa kecil aja. Berupa titik atau berupa satu area. Nah kalau nanti ada berupa sesuatu area. Biasanya di kaki ditambah servo lagi. Supaya kakinya itu karena lebar bisa napak penuh. Jadi servo untuk tumitnya gitu. Di kaki. Dan sudut kontak. Nah ini kalau pakai servo bisa diatur di tumitnya. Agar kontaknya rata dengan tanah. Kemudian friction. Friction nanti tergantung dengan lingkungan juga. Struktur lingkungan. Kemudian medium lingkungannya. Apakah tanahnya ada airnya. Apakah soft atau hard. Oke ini contohnya. Jadi robot per kaki empat. Di sini tiap kaki ada tiga servo ya. Jadi satu. Kemudian ini untuk pahanya dua. Untuk melangkah. Depan belakang. Kemudian tiga. Di lututnya. Untuk depan belakang juga. Nah yang di atas ini untuk pinggangnya nih. Untuk ke kanan kiri. Nah ini kan nih. Satu. Belakangnya ada lagi. Dua. Tiga. Oke. Jadi tiap kaki ada tiga servo. Kemudian untuk mengontrolnya. Totalnya berarti dua belas servo. Dua belas servo yang harus kita kontrol. Nah gak mungkin kan tiap kaki berjalan bersamaan. Enggak akan jalan. Jadi harus ada gaya berjalan juga. Kaki mana dulu yang harus jalan. Dan kaki mana yang harus menapak. Oke ini satu. Dua. Tiga. Terus servonya. Kemudian kalau ininya kontaknya bukan kontak poin. Kontak area. Nah biasanya ditambah lagi servo di sini. Supaya tapaknya itu. Sudutnya 90 derajat. Jadi rata ke tanah. Kalau yang ini kontak poin. Oke dari kesulitan yang di. Kenapa kita pakai robot berkaki. Ini kelebihannya. Jadi bisa menghadapi lingkungan yang bervariasi. Yang tidak bisa dilewati oleh robot beroda. Oke ini misalnya yang A. Ini bisa naik tangga. Kalau ada seperti ini. Kalau beroda kan mentok di sini. Jadi yang berkaki bisa menaiki tangga. Kemudian jika terguling. Yang ke bawah dulu ya. Kemudian jika ada lubang. Kalau yang beroda bisa terperosok. Kalau yang berkaki bisa lompat. Asalkan dia bisa mendeteksi lubang di bawahnya. Yang C. Nah jika tanahnya lembek. Soft. Misalnya di pasir. Ini yang beroda akan lama-lama akan. Apa ya. Stap. Jadi. Ya mandek aja nih di pasir. Terjebak di pasir. Untuk yang berkaki. Dia bisa tetap melangkah. Karena kan kakinya tinggi. Kemudian yang D ini. Jika robotnya terguling. Nah. Yang berkaki bisa bangun sendiri. Nah. Nanti tinggal diprogram. Jadi ada sensor untuk posisinya. Misalnya EMU. Misalnya dia tahu kalau dia lagi jatuh. Nah. Tinggal diprogram. Gerakannya gimana untuk bangun lagi. Kemudian yang E. Nah. Ini yang robot berkaki. Ini bisa menjaga bawaannya. Platformnya ini tetap datar. Ya. Misalnya untuk keperluan tertentu. Yang robotnya membawa barang yang harus datar. Nah. Ini bisa. Jadi bisa tetap datar platformnya. Yang di atas. Misalnya yang beroda kan. Mengikuti lingkungannya. Turunan. Nanti yang di bawah juga. Turun. Kemudian yang F. F ini apa ya. Ya. Mungkin jejaknya lebih sedikit. Gak tahu. Yang F ini. Maksudnya apa nih. Jadi untuk yang berkaki kan. Jejaknya lebih sedikit. Kalau yang beroda. Kelihatan. Kalau di tanah. Yang soft. Oke. Ini kelebihannya. Kemudian tadi kekurangannya. Di depan sudah disebutkan. Ini disebutkan lagi. Jadi banyak degree of freedom. Yang harus dikontrol. Dengan koordinasi tentunya. Untuk berjalan. Kemudian robotnya juga harus. Bisa melihat secara detail. Misalnya untuk naik tangga. Ini harus bisa mengenali. Ada tangga. Untuk melompati lubang. Ini harus bisa mengenali. Lubangnya ada atau enggak. Kemudian lebarnya seberapa. Jangan sampai lebarnya melebihi ukuran robotnya. nanti terperosok juga. Jadi DOF ini terkait dengan kakinya. Misalnya tadi. Tiap kaki ada 3 servo. Berarti ada 3 degree of freedom. 4 kaki berarti kali aja. 3 kali 4. Jadi harus mengontrol 12 servo. Atau misalnya kaki 6. Itu gampang juga untuk programnya. Karena kakinya 6 kan. Stabil statis. Jadi maju 3 kaki. 3 kaki itu tetap stabil. Kalau kakinya 6. Berarti misalnya tiap kaki. 3 servo. Berarti kali aja. 3 kali 6. 18 servo. Kalau ada rusak satu. Baru pusing. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Untuk robot berkaki. Oke. Belum ada. Saya lanjut. Jadi jumlah sendi untuk tiap kaki itu sama dengan degree of freedom. Gitu aja. Derajat kebebasan. Seberapa bebas kita bisa menggerakkan kakinya. Nah. Biasanya itu butuh 2. Lift dan swing. Jadi minimal 2 degree of freedom. Tiap kaki minimal 2. Ada servo. Ada servo untuk mengangkat kakinya. Kemudian ada servo untuk menggerakannya ke belakang ke depan. Untuk swing. Terus yang paling umum itu 3 degree of freedom. 3 DOF untuk tiap kaki. Tadi ada satu di hipnya. Tadi ada satu di hipnya. Kemudian yang kedua di hip juga ini untuk swing. Kemudian yang ketiga di knee-nya. Di lutut. Oke. Dia ada 3 servo ini. Terus yang ini sama saja sih. Jadi ada untuk yang hipnya di sini untuk muter. Kemudian ada untuk lift. Kemudian ini yang swingnya untuk melangkah. Oke. Bisa ditambahkan 4 servo untuk tiap kaki. Jadi ditambahkan di sendi ankle-nya. Tumit. Kalau pakai surface area. Nah seperti ini. Agar bisa menampak dengan rata ke tanah. Oke. Itu untuk tiap kaki. Jadi yang paling umum adalah 3 servo untuk tiap kaki. Yang kayak gini nih. Ini pakai 3. Oke. Ini satu. Kemudian. Satu ini untuk ke kanan-kiri. Swing kanan-kiri. Kemudian 2. Ini untuk swing depan-belakang. Kemudian di lututnya. Ini untuk mengangkat kakinya. Jadi ini sudah mengangkat sama menapak. Oke. Terus selanjutnya ini contoh-contoh saja nih. Jadi silakan di searching di YouTube. Kalau mau lihat gerakan robotnya. Ini nama robotnya. Alov. Kemudian kita lanjut ke gaya berjalan. Jadi misalnya kita punya robot berkaki. Empat kaki. Nah itu bisa banyak gaya berjalannya. Atau di sini istilahnya gips. Gaya berjalan. Jadi gayanya bisa berlari. Kemudian berlari cepat. Apalagi. Berlari. Berlari kenceng. Nah itu macam-macam. Gaya berjalannya. Jadi satu gaya itu di karakterisasikan sebagai sekuens. Jadi sekuens dari lift dan release. Untuk tiap kaki. Jadi misalnya kita berjalan. Dua kaki ya berjalan biasa. Berarti misalnya kaki kanan lift. Terus kaki kanan release. Nanti napak lagi. Kemudian kaki kiri lift. Kaki kiri napak lagi. Nah itu satu gaya berjalan. Kalau mau lari gimana? Kalau lari berarti. Supaya lebih cepat. Kita bisa pakai lompat. Jadi kaki kanan naik. Kemudian kaki kiri naik juga. Nah lompat ya. Terus kaki kanan mendarat. Terus kaki kanan naik lagi. Lompat. Kaki kiri mendarat. Dan seterusnya. Itu nanti lari. Gaya berlari. Jadi ada saatnya. Semua kaki itu di udara. Untuk mempercepat langkahnya. Oke. Di sini teorinya seperti ini. Jadi n itu jumlah gaya yang mungkin. Terus. K ini jumlah kakinya. Nah ini jumlah gaya yang mungkin adalah. 2k min 1 faktorial. Misalnya untuk. Robot berkaki 2. Di pedal. Di pedal. Jumlah gayanya yang mungkin adalah. 2k berarti. 4 min 1. 3. 3 faktorial. Nah ini 6. Jadi kita bisa. Membuat 6 gaya. Berjalan. Untuk robot berkaki 2. Ya kayak tadi. Ada yang. Berjalan. Biasa. Yang berlari. Ada yang lompat-lompat. Bisa aja kan. Gaya berjalan. Nah ini kombinasinya. Kalau mau lompat-lompat gini kan bisa. Terus. Untuk robot berkaki 6. Tinggal dimasukkan aja ke formulanya. Ada banyak. Gaya berjalan. Oke ini kombinasinya ya. Kombinasi gaya berjalan yang mungkin. Tapi enggak semuanya praktikal. Enggak semuanya bisa diimplementasikan. Ya mungkin karena susah. Atau karena tidak efisien. Oke jadi ini kombinasi saja. Oke terus contohnya. Ini robot berkaki 4. Yang sebelah kiri ini gayanya berjalan. Change over. Kemudian yang di sebelah kanan ini berlari. Galloping. Nah cara bacanya gimana? Ini robotnya berjalan dari kiri ke kanan. Kemudian sekuensinya yang ke bawah sini. Ya jadi satu sekuensi ini kan looping lagi nih ke atas. Ini satu gaya berjalan. Oke ini misalnya kalau change over walking itu. Ya pokoknya ganti-gantian. Ini kiri depan. Kanan belakang. Maju. Melangkah. Kemudian napak lagi. Tempat-empatnya. Terus gantian yang satunya. Ini yang kanan depan. Kiri belakang. Melangkah. Mengangkat. Terus menapak semuanya. Ini berjalan. Ini keseimbangan statis atau dinamis nih. Yang gaya ini. Change over walking. Oke silahkan dijawab dulu. Ini keseimbangan statis atau dinamis. Tadi kalau statis minimal tiga kaki ada di tanah. Silahkan di chat. Kalau mau jawab. Kayak yang di sebelah kiri nih. Yang change over walking. Ini keseimbangannya statis atau dinamis. Oke saya tunggu. Ya dinamis. Apa dinamis? Selanjutnya. Kenapa dinamis? Sudah dinamis saja. Oke. Jadi kenapa dinamis? Karena di salah satu gaya. Nah di salah satu posisi. Ini hanya dua kaki yang di tanah. Nah kalau robotnya berhenti. Jadi nge-freeze gitu. Di posisi ini maka robotnya akan jatuh. Ini change over walking. Dinamis. Terus galloping. Ini berlari kencang. Jadi keempat kaki di tanah. Kemudian kaki belakang tumpuannya. Kaki depan lompat. Maju. Kemudian kaki belakang lompat. Mengikuti. Nah ini free fly nih. Keempat kaki ada di udara. Kemudian kaki depan mendarat. Looping lagi ke atas. Kaki belakang mendarat. Nah ini pasti dinamis juga nih. Oke kalau yang statis gimana? Statis ya satu-satu. Ya gimana ya? Jadi kaki depan ngangkat. Kayak kaki depan kiri ngangkat. Terus napak lagi. Baru gantian kaki yang lain. Jadi kayak merangkak itu. Dilambat untuk yang kesimbangan statis. Kemudian 6 kaki. Ya ini yang paling obvious. Pakai yang static. Jadi 3 kaki, 3 kaki. Ini kalau robotnya berhenti di salah satu pose itu gak masalah. Kemudian nah ini yang statis versus dinamis. Untuk yang stabil statis. Ini minimal 3 titik kontak. Kemudian titik tengah gravitasinya ada di dalam area 3 titik kontak tersebut. Ini stabil statis. Dia berhenti di pose manapun dia akan tetap tegak berdiri. Jadi gak akan jatuh. Oke tetapi lambat dan tidak efisien. Ya safe sih. Safe tapi lambat dan tidak efisien. Kemudian keseimbangan dinamis. Nah ini berarti kurang dari 3 titik kontak. Dia kalau berhenti pada posisi ini robotnya akan jatuh. Oke ini keuntungannya adalah lebih cepat dan efisien. Tapi untuk kontrolnya programmingnya ini lebih demanding. Lebih ya membutuhkan perhatian yang lebih. Lebih sulit lah untuk memprogramnya. Kalau yang ini kan gampang nih. Kaki kanan maju. Terus kiri depan maju. Belakang kanan maju. Dan seterusnya. Satu-satu. Kalau ini butuh koordinasi yang dinamis. Oke ini contoh-contohnya. Kaki paling minimal satu kaki. Hopper nih. Jadi udah lompat-lompat aja. Maju-mudurnya dengan mengatur tiangnya nih. Tiang lompatannya. Yang mau maju berarti tiangnya dimiringin ke belakang. Dia akan lompat maju. Ini kayak pogo stick gitu aja. Lompat-lompat. Kemudian untuk dua kaki. Nah ini mekanismenya. Macem-macem ya. Ini bisa dimisalkan dengan poligon. Bisa dengan inverted pendulum. Ini yang inverted pendulum. Jadi anggapnya pendulumnya yang di atas. Terus yang pijakan kakinya ini yang titik pendulumnya nih. Titik swingnya. Ini contoh-contoh robot dua kaki. Ini Asimo nih. Dari Honda. Kemudian ini gak tau. Kemudian ini yang pasif walker nih. Jadi lebih efisien. Nah ini pasif walker pakai prinsip inverted pendulum. Kemudian gak ada videonya. Untuk videonya silahkan di searching. Namanya nih. Cornell Ranger. Kemudian dia pakai pasif walker. Sini ada. Oh gak ada. Coba saya tarikan dulu. Nah ini yang pasif walker. Yang contoh ini tidak ada motornya. Dia pakai gaya gravitasi. Jadi ya pasif aja. Di sendinya itu tidak ada servo. Nah kalau ini ada motornya. Gak ada deh. Motornya yang pakai ini treadmill. Kalau tidak ada treadmill. Berarti motornya taruh di sini. Yang paling atas tuh. Untuk menggerakkan. Tapi di sendi-sendinya tidak ada servo. Itu yang pasif walker. Contohnya yang tadi namanya nih. Cornell Ranger. Nah motornya yang di atas ini. Untuk menggerakkan pendulumnya. Yang di bawah ini tidak ada servo sama sekali. Kemudian bisa ditambahkan pair. Jadi pas robotnya berjalan kan banyak energi yang terbuang. Karena dia bergerak. Kemudian berhenti. Bergerak berhenti. Bergerak berhenti. Nah ini bisa ditambahkan pair untuk menyimpan energi. Jadi dari energi kinetik disimpan ke energi potensial di Pegasnya. Jadi untuk pas berhenti. Nah dia simpan di Pegas. Kemudian pas mau jalan lagi. Ada. Masih ada energi yang tersimpan. Kayak. Ya kayak. Apa ya. Ya kayak spring gitu lah. Jadi pas dia berhenti. Springnya tertekan. Pegasnya ditekan. Kemudian pas mau jalan lagi. Pegasnya akan mengeluarkan energinya. Jadi untuk membantu. Gerakannya. Oke. Kemudian ini macam-macam gaya berjalan. Dilihat dari. Ini energi yang dikeluarkan. Coba saya zoom dulu. Nah ini. Energi yang dikeluarkan. Jadi energinya berupa. mililiter oksigen per kilogram. Per kilogram bobot tubuh. Robotnya. Eh ini bukan robot. Terutama ya. Hewannya. Per meter. Jarak yang ditempuh. Kemudian yang sumbo X-nya ini kecepatan. Nah untuk kecepatan yang rendah. Gaya berjalannya. Gaya jalan biasa. Walking. Kenapa? Karena paling efisien. Kalau kita jalan pelan. Pakai gaya. Berlari. Bisa enggak? Bisa sih. Jalan di tempat. Tapi kan. Mengeluarkan energi yang besar. Nah ini. Dilihat dari speednya ya. Jadi untuk. Speed yang rendah. Itu gayanya walking. Speed menengah. Throtting. Ya berjalan cepat. Kemudian untuk. Cepatan tinggi. Galloping. Jadi lari. Galloping ini istilah di kuda. Terus. Ini macam-macam. Kayak berjalan. Ada yang crawl. Crawl itu yang satu-satu. Yang kesempatan statis. Kayak gini. Yang duluan adalah. Ini dari. Sebentar. Aranya dari kanan ke kiri ya. Jadi majunya dia ke kiri. Jadi kaki kiri depan. Kemudian kanan belakang. Kemudian kiri depan. Kemudian. Ini kanan depan. Ini kemudian kiri belakang. Satu, dua, tiga, empat. Jadi satu-satu. Yang crawl ini. Berangka. Ini kesempatan statis. Tapi lambat. Kemudian trot. Ini yang berjalan cepat. Ya. Disolisikan sendiri ya. Jadi ini kaki kiri depan dan. Kanan belakang berbarengan. Ini sama seperti change over walking yang tadi. Kemudian yang gallop. Seperti ini. Ya. Gitulah. Terus ada prong. Ini lompat. Prong itu. Empat kaki. Lompat bersamaan. Jadi cuma ada satu langkah saja. Prong. 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 Terus ini sejarah saja. Yang membuat robot berkaki dua. Ada Honda. Asimo. Toyota juga punya. Kemudian dipakai di mana. Di lokasi bencana misalnya. Kemudian ada challenge dari DARPA. Ini cari saja videonya. Lucu-lucu nih. Kadang robotnya gagal berdiri. Terus kadang mau buka gagang pintu. Tapi malah tangannya yang muter. Jadi dia jatuh. Oke. Kemudian riset yang paling advance. Ini dari Boston Dynamics. Ini ada dia bikin robot berkaki dua. Namanya Atlas. Atlas. Nah ini. hayin. kayak NonogensVI. Yeah. Oh. Nah. Nah. Oke, silakan di searching aja nih Bastan Dynamics itu banyak robotnya Ada berkaki 2, Atlas ini Ada juga yang berkaki 4 Nah, ini yang di atas nih lidar nih Yang Velodyne itu, yang muter terus Oke, itu tadi ini namanya Atlas Kemudian yang berkaki 4, ada banyak Ini awalnya dia berkaki 4 Lidarnya yang paling gede, pakai mesin bensin Sampai yang makin lama makin kecil Kalau kalian lihat yang lidarnya Ada nih yang ini nih, ini lidarnya nih Ya, muter terus untuk scanning lingkungan sekitarnya Oke, itu aja untuk robot berkaki Ada pertanyaan dulu, belum lanjut Belum ada kayaknya Pak Oke Oke, lanjut ke robot terbang Atau drone, biasanya nyebutnya drone Oke, ini contohnya yang digambar nih Ini fixed wing Jadi, untuk terbang kita perlu sayap ya Nah, sayapnya itu harus dialiri udara Kalau fixed wing seperti ini berarti Dia fixed, jadi nyambung ke pesawatnya Pesawatnya juga harus gerak Dengan sayapnya Kalau nggak gerak, nggak jatuh Gitu aja Jadi, sayap ini harus bergerak Ada lagi yang tipenya helikopter Atau quadcopter dan seterusnya Jadi, sayapnya itu ya baling-baling Jadi, yang bergerak adalah baling-balingnya Kalau baling-balingnya tidak bergerak Ya, dah dia jatuh Tapi untuk yang helikopter, quadcopter Itu bodinya dia bisa stay di udara Bisa hover Jadi, bisa diem di udara Kalau yang pesawat ini fixed wing Ini harus gerak terus Oke Jadi, untuk terbang kita perlu sayap Ini sayapnya Kemudian area yang di atas ini lebih panjang Daripada area yang di bawah Jadi, menimbulkan perbedaan tekanan Nah, karena perbedaan tekanan Ada gaya angkat ke atas Jadi, gaya angkat itu lift Kemudian ada drag Nah, karena udara yang lewat sayap ini Akan diperlambat Jadi, ada drag Tentu saja dengan Plus dengan bodi pesawatnya juga Itu yang paling besar dragnya Terus, ini hitung-hitungannya Saya lewat saja ini Jadi, saya juga gak ngerti Ini persamaan fluida Jadi, udara termasuk fluida juga Fluida Dianggapnya sama Jadi, kalau kalian lihat kapal selam Itu sayapnya juga sama Kayak gini Karena dia berjalan di dalam fluida Jadi, kapal selam itu punya sayap juga Sama, mirip seperti pesawat Oke, kemudian Terkait dengan beban Semakin berat pesawatnya Area sayap harus semakin lebar Nah, tapi kan gak praktis Kalau selebar-lebarnya Plus, kalau gak mau area sayapnya lebar Itu plus Kecepatannya harus tinggi Oke, jadi kalau pesawatnya berat Jadi, kalau pesawatnya berat Itu kecepatan takeoffnya itu harus lebih tinggi Untuk mendapatkan gaya angkat yang lebih tinggi juga Oke, jadi pesawat yang besar seperti ini Itu sayapnya lebar Kemudian kecepatan takeoffnya lebih tinggi Supaya dia mendapatkan gaya angkat yang cukup Oke, kan gak mungkin kan kita bikin pesawat Terus sayapnya lebar banget Biar takeoffnya pelan aja Kenapa? Karena kalau sayapnya terlalu lebar Itu ya runway-nya gak akan muat Bandaranya Terus dragnya juga tinggi Karena area sayapnya juga Lebar Kemudian Lagi ya Cara-cara untuk terbang Tadi saya sebutkan ada copter Copter nih banyak Helikopter Helikopter ada banyak tipenya juga Ada yang helikopter biasa Yang satu rotor utama di atas Kemudian satu rotor kecil di belakang Di ekor Kemudian ada helikopter koaksial Ada dua rotor di atas Kemudian ada yang tandem Tandem itu rotornya depan belakang Ada yang intermeshing Rotornya kanan-kiri Nah itu helikopter Terus ada copter yang lain Kayak gini drone Jadi ada quadcopter Ada hexa Ada octa dan seterusnya Tergantung jumlah ban Misalnya kalau Drone kecil biasanya 4 Baling-balingnya Kalau drone besar Untuk mengangkat Beban yang berat Itu biasanya 8 Selebihnya Gak tahu efisien atau enggak Jadi misalnya DJI agrass Itu untuk Menyemprot Sawah gitu ya Nah itu pakai Baling-baling 8 Mana image-nya nih Nah ini DJI agrass E6 Saya salah lihat atau gimana Itu 2 3 4 5 6 7 8 Ini 6 Oh ada beda tipe Nah ini kalau mau lihat Ada di ATP nih ATP IPB Cikarawang DJI agrass PT yang copper Jadi Ada macam-macam tadi ya Saya tulis enggak ya Tulis aja ya Whiteboard Nah gak bawa Tablet Oke Untuk copter Ada helikopter Itu juga macam-macam nih Tipenya Yang paling umum Pakai Tail rotor Baling-baling di belakang tuh Tail rotor Terus supaya helikopternya Ada yang koaksial Ada yang koaksial Ini dua rotor Di atas Di atas bawah Kemudian ada tandem Tandem itu depan belakang Ada juga yang intermesh Ada yang intermesh Kanan-kiri Oke ini semua ada di dunia nyata Maksudnya yang dipakai untuk penumpang helikopter Remote control juga ada helikopter Kemudian Apa ya Drone Nah drone ini multicopter biasanya Nyebutnya Multirotor atau multicopter ya Sepertinya multicopter Jadi tergantung nih jumlah rotornya ada berapa Bisa kuat Bisa hexa Bisa oktah Dan selanjutnya Oke itu yang pakai baling-baling Kemudian selanjutnya ada fixed wing Kemudian selanjutnya ada balon Atau inputnya lighter Jadi dia memang lebih ringan dari udara Jadi otomatis dia akan mengangkat Bisa pakai balon atau ya Macem-macem nih Balon udara Oke terus Disini nyebutnya dia blimp Jadi lighter than air Kemudian Ada satu lagi Flapping wing Ini yang dinamis nih Jadi meniru Serangga misalnya Ini cari aja di Videonya di youtube Kemudian kata kuncinya Fisto Ini banyak Ada burung Ada lalat juga ada Dan seterusnya Oke kemudian perbedaannya apa Kalau yang helikopter Atau yang misalnya Drone seperti ini Itu waktu terbangnya terbatas Paling ya 30 menit Karena butuh energi yang banyak Baling-balingnya 4 berarti harus motornya ada 4 Tiap motor harus dikontrol Jadi yang quadcopter ini kurang stabil juga Kenapa kelihatan stabil? Karena ada flight controller Jadi ada komputer yang Mengontrol tiap baling-baling Supaya putarannya sama Nah kayak gitu Jadi ini perlu komputernya nih Kalau nggak ada komputernya Kalian bikin Quadcopter Dari awal Nggak pakai flight controller Sangat susah dikontrol nih Yang drone screen nih Quadcopter Kalau yang fixed wing Ini lebih efisien Karena motornya cuma untuk menggerakan Propulsion Untuk maju Jadi untuk baling-balingnya aja Satu Kemudian untuk kontrolnya Pakai area control Jadi untuk gerakannya Cuma pakai servo Jadi kayak belok-belok gitu Ini lebih efisien Bisa berjam-jam nih Jadi Motornya juga bisa dimatikan Kalau mau gliding juga bisa Nggak pakai motor Kemudian yang blim Nah ini Kurang banyak ya Karena Kalau terlalu kecil ya Sangat tergantung dengan Kondisi cuaca Ya kena angin ya Mana-mana nih Yang blim Kemudian Flapping wings Ini kompleks Jadi meniru Mekanisme kerja Dari binatang Bersayap Kemudian Ini contoh-contohnya Silakan di searching aja Di youtube Ada nih Linknya disini Dislide Kemudian Swimming robot Oke Sebelum ke situ Saya berikan tambahan Untuk Kontrol dari drone Drone dulu ya Jadi Quadcopter Seperti ini Itu baling-balingnya Ada empat Kemudian Arah putarannya Berbalik Kebalikan Jadi Yang ini CW Clockwise Searah jarum jam Kemudian Yang sebelah kanannya Ini Perlawanan Jarum jam Kemudian Selanjutnya lagi Bawahnya Searah jarum jam Kemudian Sebelahnya lagi Perlawanan Jarum jam Ini sengaja nih Kenapa Seperti ini Supaya dia Stabil Jadi Torsinya itu Seimbang Antara Depan belakang Kanan kiri Itu seimbang Jadi Kalau saya Tuliskan Lagi Kita mau bikin Quadcopter Nah ini Muternya Harus Diset nih Misalnya Kalian beli Quadcopter Beli drone Terus Harus pasang Baling-baling sendiri Nanti ada Tandanya Mana yang CW Clockwise Disini nih Clockwise Mana yang Counter Clockwise Gini Atau kita Buat skenario Semuanya Clockwise Apa yang terjadi Yang tau gak Kalau baling-balingnya Semuanya Clockwise Jadi Dronenya Muter-muter Gitu Bukan pak Jadi Semua Baling-baling kan Putarannya Clockwise Nah nanti Dronenya Akan Muter Kesini Kebalikannya Jadi Muter Di tempat Dronenya Makanya Untuk Baling-baling Di drone Itu Diatur Supaya Seimbang Jadi Selang-seling Antara Clockwise Dengan Counter Clockwise Untuk Canceling Apa ya Istilahnya Canceling Each other Untuk Menyadakan Gaya Torsinya Dari Tiap Motor Jadi Kayak Gini Oke Itu Untuk Drone Untuk Helikopter Gimana Helikopter Kan Sama Maksudnya Ada Baling-baling Juga Gede Di atas Lagi Biar Helinya Gak Muter-muter Helikopter Ini Baling-baling Balingnya Eh Gimana Gak Saya Gambar Bodinya Dulu Misalnya Dia Muternya Ke Ini Nah Kalau Seperti Ini Gimana Helinya Akan Muter Kemana Ini Muternya Counter Clockwise Baling-baling Baling-balingnya Counter Clockwise Terus Bodinya Akan Muter Kemana Kanan Pak Kanan Searah Jarumjam Atau Berlawanan Searah Searah Jadi Kebalikannya Jadi Reaksinya Jadi Nanti Ada Torsi Ini Contohnya Yang Gampang Kayak Kalian Motor Kalian Gas Rodanya Muter Kedepan Maka Torsinya Apa ya Kebalikannya Motornya Akan Nganggat Gitu Kebalikannya Jadi Ini Torsinya Jadi Bodinya Juga Pengen Muter Nah Untuk Supaya Tidak Muter Bodi Helikopternya Maka Ditambah Lagi Ditambah Baling-baling Di belakang Lini Nah Kan Pengen Muter Ke Searah Jarumjam Kan Ya Gimana Sik Beneng Gak Berarti Harus Ke Sini Jadi Ini Baling-balingnya Akan Mengembuskan Udara Kesini Supaya Helikopternya Tetap Lurus Kedepan Ini Yang Baling-baling Di belakang Ini Untuk Anti Torque Ini Disebutnya Rotor Belakang Rotor Ekor Ini Yang Main Rotor Ini Fungsi Rotor Yang Di Ekor Kalau Yang Di Belakang Ini Rusak Maka Helinya Akan Muter Tidak Terkendali Oke Saya Ada Videonya Gak Ya Trotel itu untuk naik turun, untuk turun berarti semua rotor diturunkan kecepatannya. Maka otomatis gaya angkatnya akan turun. Oke ini Pak Adi Sujiwo, alternatif telrotel adalah semburan di ekor notar. Oke ilmu baru juga nih, kalau pakai semburan jet berarti dari kenal pot ya, bagaimana Pak? Oke nanti di searching aja untuk yang istilah baru notar. Oke kemudian untuk naik ke atas keempat rotor diputar lebih kencang. Jadi gaya angkatnya akan sama antara keempat rotor itu, maka dronenya akan naik. Kemudian pitch, pitch untuk miring ke depan belakang. Kalau dronenya miring ke depan berarti gaya angkatnya, faktornya akan ke depan, dronenya akan maju. Nah untuk miring ke depan, rotor yang belakang dikencangkan dan yang di depan itu dikurangi kecepatannya. Jadi dronenya akan miring gini. Karena miring, gaya angkatnya jadi faktornya miring ke depan juga. Jadi dronenya akan bergerak ke depan. Untuk ke belakang, kebalikannya. Kemudian untuk roll yang diatur kanan kiri. Untuk roll ke kiri, berarti baling-baling yang kiri, depan belakang, kecepatannya ditingkatkan. Maka dronenya akan miring ke kiri. Terus untuk yow, yow itu muter di tempat. Nah untuk muter di tempat tinggal diatur yang rotor yang bersilangan. Yang arahnya sama. Dan untuk rotasi ke, misalnya ke kiri. Berarti yang rotor yang muternya counterclockwise, ini dikencangkan kecepatannya. Jadi dia akan muter ke kiri. Oke, itu untuk yang drone. Untuk yang helikopter. Jadi kayak gini, ada rotor utama. Kemudian ini arah rotasi rotornya. Berlawanan jarum jam. Nanti ada torsi yang akan memutar bodi helikopternya. Nah untuk melawannya pakai tail rotor. Jadi dia akan menyemburkan angin ke sebelah kiri sini. Supaya bodinya tidak muter. Oke, ini nggak usah nih. Untuk yang kontrolnya sama ya. Jadi untuk helikopter yang diatur adalah sudut ininya, rotornya. Di sini ada kontrol untuk mengatur sudut rotornya. Kalau mau maju berarti lift yang di sebelah belakang ini ditambah. Kemudian lift yang di sudut rotor yang di belakang ini sudutnya ditambah. Kemudian yang di depan ini sudutnya dikurangi. Jadi helikopternya akan miring ke depan. Jadi untuk helikopter ini mengatur sudut bilah rotornya. Ini rotornya tetap di sini, cuma sudutnya yang diatur. Karena dia cuma punya satu rotor ini aja untuk mengatur geraknya. Jadi sama dengan drone, dia bisa hover di tempat seperti ini. Bisa maju-mundur, bisa miring kanan-kiri. Terus atas-bawah. Ini helikopter. Ini kontrol, saya lupa yang mana ya. Nah ini kontrolnya pakai swashplate yang di sini. Jadi yang diatur adalah sudut baling-balingnya. Ini remote control. Nah ini. Jadi yang diatur sudut baling-balingnya. Ini kanan, kiri, maju, mundur. Jadi yang diatur adalah sudut baling-balingnya. Kalau baling-balingnya sendiri ini tetap di tempat. Dan kecepatannya konstan. Oke, apa lagi ya. Terus ada auto rotation. Kalau helikopter jangan khawatir kalau mesinnya mati. Masih bisa muter baling-balingnya. Sama kayak pesawat. Kalau pesawat moternya mati, dia masih bisa gliding. Jadi sayapnya tetap dapat angin. Nah di sini kebalikannya. Jadi helikopternya akan turun kan ya. Karena mesinnya mati. Tapi baling-balingnya tetap berputar dari angin. Angin yang dari bawah ke atas. Kayak gitu. Jadi istilahnya auto rotation. Jadi meskipun mesinnya kehilangan tenaga, dia masih bisa mendarat dengan selamat. Jadi seperti gliding. Nah kalau di quadcopter, lebih susah. Jadi kalau salah satu motornya mati, itu bisa ngebalik. Tergantung motor mana yang mati. Motor depan kiri mati, berarti dia ngebalik ke depan kiri. Kayak gitu. Karena yang depan kiri nggak ada tenaga. Nggak tahu. Sekarang ada kayak drone gitu. Untuk penumpang. Saya agak takut kalau harus naik gitu. Kalau disuruh naik walaupun gratis. Jadi kalau helikopter mau. Kalau yang drone yang besar itu untuk penumpang. Nggak tahu itu safety-nya seperti apa. Oke. Itu auto rotation. Kemudian untuk yang fixed wing. Ini kontrolnya. Jadi cukup satu motor. Untuk propeller-nya. Jadi untuk menggerakkan. Kemudian untuk kontrolnya pakai servo. Jadi kontrolnya ada tiga. Aileron. Itu kanan kiri. Ini dua servo. Aileron ini kerjanya berlawanan. Jadi yang satu ke atas, satunya ke bawah. Ini untuk roll. Kemudian elevator untuk naik turun. Jadi nanti yang belakang akan naik atau turun. Tergantung kontrol ini elevatornya. Kemudian rudder. Rudder untuk belok kanan-kiri. Tapi nggak terlalu sih untuk beloknya. Jadi belok pelan gitu. Kalau mau beloknya manuver. Pakai aileron dulu. Miring. Terus pakai elevator. Aero beloknya cepat. Jadi untuk kalau mau drone yang fixed wing. Kita butuh satu motor. Bisa di depan atau belakang. Tergantung nanti konfigurasinya. Kalau yang biasa di depan. Untuk kalau yang udah ahli. Kalau di depan ini kelemahannya. Kalau belum ahli ya. Kalau nabrak ya udah ini bisa rusak moternya. Biasanya ditaruhnya di tengah sini. Untuk yang pemula. Kemudian ini satu motor dan empat servo. Empat servo untuk aileron dua. Karena kerjanya kan berlawanan. Kemudian elevator satu cukup. Kemudian rudder satu. Nah bisa ditambah flap. Ini untuk menambah gaya angkat. Ini digunakan saat lepas landas dan mendarat. Jadi flapnya turunin semua tuh. Kalau pernah naik pesawat. Itu pas lepas landas. Satu mendarat. Itu flapnya diturunin. Atau dipanjangin. Agar gaya angkatnya bertambah. Jadi dia bisa mendarat dengan kecepatan lebih rendah. Itu aja untuk swing. Ada lagi ngga ya. Ini yang koaksial kayak gini. Jadi kalau koaksial nggak ada. Nggak ada tail rotor. Cuma baling-balingnya dua. Kemudian berputarnya berlawanan. Nah ini dua nih. Atas bawah. Berputarnya berlawanan. Jadi yang satu searah jarum jam. Yang satunya lagi berlawanan jarum jam. Jadi dia nggak butuh rotor yang di belakang. Nah ini yang koaksial. Jadi satu aksis itu ada dua baling-baling koaksial. Ada lagi yang tandem. Tandem itu depan belakang. Kayak helikopter militer tuh yang Cainuk. Itu depan belakang. Ada juga yang intermesh. Kanan-kiri. Jadi baling-balingnya kayak mau nabrak intermeshing. Nah searching aja nanti. Oke ada pertanyaan dulu untuk drone. Ada fixed wing. Ada copter. Oke kalau nggak ada lanjut ya. Kerobot di air hampir sama. Jadi pakai prinsipnya fluida. Nah tinggal kontrolnya aja. Pakai propeller. Yang lebih gampang. Kayak kapal selam gitu kan propeller. Baling-baling. Terus kontrolnya ya sama kayak pesawat. Ada aileron. Radar. Terus. Tapi roll nggak ya. Ada nggak ya roll. Nggak tahu deh. Kalau yang aileron ada nggak. Pokoknya elevator ada. Radar ada. Yang di belakang tuh. Kalau kapal selam. Ya ini contoh-contohnya. Bisa kalian searching aja di Youtube nih. Sudah ada linknya. Terus untuk contoh yang lain. Kita punya nih dari Fpik. Jadi mereka mengembangkan robot untuk survei di dalam air. Nah cuma saya belum sertakan linknya atau videonya. Oke itu aja untuk materi hari ini. Belum saya tutup. Ada pertanyaan? Oke ini ya yang auto rotation. yang nggak pakai mesin. Atau mesinnya bermasalah. Oke kalau nggak ada pertanyaan sampai sini saja. Pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.